HAAA Acara ini disponsori oleh Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Jumpa lagi di kesempatan kali ini Masih di program kesayangan kita di Muslim Inspiratif Bersama AET Travel Dan seperti biasa pemirsa Dalam program acara ini Senantiasa kita akan hadirkan Para muslim yang insya Allah akan memberikan inspirasi buat kita Baik itu dari kisah perjalanan hidupnya Pengalamannya Atau juga mungkin beberapa nasihat-nasihat Ya untuk kita bisa melanjutkan Atau bekal kita dalam mengarumi kehidupan ini Nah pemirsa seperti biasa Senantiasa kita kalau enggak mencegat keberangkatan Kita mencegat kepulangan Dari para jamaah AET Travel Umroh Nah hari ini adalah jadwal kepulangan dari Tanah Suci Untuk itu langsung aja kita akan sapa narasumber kita Yang wajahnya masih tampak kelelahan Karena baru saja turun dari pesawat Langsung kita culik ke Studio Salam TV Ya Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Ustadz Oke mungkin di kesempatan kali ini kita agak Perkenalan sedikit nih Pak Ustadz ya Nah kalau boleh tahu nih Pak Ustadz Namanya siapa dari mana nih Pak Ustadz Baik Bismillahirrahmanirrahim Muin izin Ustadz Silakan Pak Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala surafil amri salin Wa ala alihi wa sahabihi ajamain Puji dan syukur Mari kita panjatkan kepada Allah SWT Di gimana kita masih diberikan kesehatan kan Kelapangan waktu Sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini Kemudian selamat beri salam Mari kita curahkan kepada tunjungan kita Nabi Muhammad SAW Dengan lapas Allahumma salli ala shalina muhammad Wa ala alihi shalina muhammad Yang mana insyaAllah Kita mendapat sahabatnya di hari kalian nanti Amin ya rabbal alamin Mungkin langsung saja Pak Mohon izin Ustadz Saya perkenalkan Nama saya Dona Akbar Daulai Asal dari Tapanuli Selatan Dan Alhamdulillah sekarang saya diamanakan ya Bekerja di pesantren Darumursid Di Saifardolog oleh Tapanuli Selatan Masya Allah Tapi biasa Pak Ustadz lebih akrab dipanggil siapa nih? Ustadz Akbar atau apa biasa disana? Kalau biasa saya sering dipanggil Ustadz Dona Kalau di pesantren Masya Allah Dan sekarang nih di pesantren sebagai pengasuh Ini Alhamdulillah saya diamanakan sebagai Kepala Divisi Pengasuhan Putra Masya Allah Berarti nanti ini kita mau tahu juga nih Beberapa tips Ya dalam mengasuh pondok pesantren Mohon maafnya nih Pak Ustadz Belakangan ini kan Kalau kita lihat Kepercayaan orang tua itu Agak sedikit berkurang Kepada pondok pesantren Gara-gara kan ada berita yang viral Ya mohon maafnya ada seorang santri Yang meninggal dunia Begitu kan di pondok Nah kali ini Mungkin itu adalah segelintir Dari ribuan pondok pesantren Yang ada di Indonesia Kasusnya pun hanya satu Gitu mungkin nih Pak Ustadz Nah artinya kita akan mengembalikan Apa ya Kepercayaan kepada seluruh kaum muslimin Bahwasannya Pesantren itu adalah tempat Yang paling tepat Untuk dalam dunia pendidikan Setuju Pak Ustadz ya Sama Oke Namun sebelum kita jauh ke sana Boleh lah nih Pak Ustadz Kami minta oleh-oleh dari Tanah Suci Berupa pengalamannya nih Pak Ustadz Pak Ustadz kemarin Di Tanah Suci Sekitar berapa hari Pak Ustadz Alhamdulillah Untuk kurang lebih 13 hari ya Kalau keseluruhannya Madinah Kemudian ke Mekah ya Alhamdulillah 13 hari Dua hari perjalanan Ustadz Masya Allah Gimana Pak Ustadz Hari ini nampak wajah antum sangat kelelahan Karena baru pulang dari Tanah Suci Kalau seandainya Ustadz donah Ustadz harus kembali lagi Kebetulan sendal Ustadz ketinggalan di Masjidil Haram Harus antum ambil Siap Ustadz untuk balik lagi ke sana Ustadz Insya Allah kita siap Karena kan Gimanapun Sebagian orang Ustadz mohon izinkan Sangat berkeinginan Untuk menginjakan kaki-katan Suci Kalau memang ada kedua kali apa salahnya Kalau kita memang harus ke sana lagi Insya Allah diizinkan Allah Kita siap Masya Allah Ini keberangkatan yang keberapa nih Pak Ustadz Baru pertama Ustadz Baru pertama Masya Allah Berarti Alhamdulillah Rasa rindu itu masih ada Masih ada Padahal baru pulang Iya Terlalu cepat untuk kembali ke Tanah Air Masya Allah Boleh kita sedikit rentetan Program dari Air The Travel Itu kemarin Berangkat dari Bandara Kuarnamu Menuju ke Ke Madinah Ke Madinah dulu berarti Ke Madinah dulu Ada sekitar 6 hari ya 6 hari di Madinah Baru kita meninggalkan Madinah Langsung menuju ke Makkah Oke berarti kita fokus ke Madinah dulu Pak Ustadz Pak Ustadz Kita kalau baca si roh Nabawi Ya baca-baca kisah Nabi Mendengarkan ceramah-ceramah para asatiza Berkaitan dengan kehidupan Nabi Tidak lepas dari yang namanya Madinah Tempat hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Apa yang pertama kali Antum merasakan Ketika melihat Masjidun Nabawi Itu adalah masjid yang didirikan oleh Orang Nabi dan para sahabatnya Dan sebelumnya Antum hanya mendengarkan Atau mungkin hanya melihat gambar atau video Dan pada momen itu Antum langsung melihat dengan kedua mata Antum Masjid yang Nabi bangun Dan disitu juga ya ada kamar Aisah yang menjadi tempat makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dikuburkan disitu Apa perasaan Antum Ustaz? Mungkin apa Ustaz ya Ini kita diris ya Ke belakang ya Kalau Ustaz bertanya seperti itu Sebenarnya tidak bisa untuk diungkapkan Kenapa saya bilang Setibanya saya di Madinah Itu kurang lebih kalau gak salah Jam 3 ya Waktu Apa ya Waktu Madinah ya Jam 3 Karena rindunya kita ingin melihat langsung Gimana sih Masjid Nabawi itu Dimanakah makam Rasulullah Dan para sahabat gitu kan Di daerah Masjid Nabawi itu kan Di Raudo itu kan Alhamdulillah sebaik sampai Turun tas Alhamdulillah kami mandi langsung menuju ke Masjid Nabawi Tidak ada lagi istirahat Ustaz Selain rindunya gitu loh Padahal kan capek itu loh Sebenarnya Tapi karena rindunya kita dengan Rasulullah Itulah yang terjadi pada diri kita Ustaz Sampainya kita di depan Masjid tersebut Ya untuk mengungkapkan Kata-kata berat rasanya gitu Ya Allah Alhamdulillah Saya bisa sampai Di tempat Mujur Ya Rasulullah Tempat dimana Engkau dulu apa namanya Berjihad Ya kan Itulah Ustaz Kalau apanya kan Jadi Alhamdulillah lah Disitu Saada kami ada tiga orang Langsung Tanpa izin mohon maaf Tidak izin lagi sama Apanya Pembimbingnya kan Langsung kami curi Ustaz Memang pada saat itu Kita disuruh beristirahat Karena rindunya kita ingin Supaya jangan ketinggalan Alhamdulillah Ustaz Langsung Tidak ada cerita lagi Ustaz Oke Pak Ustaz Itu kan pertama kali Antum datang ke Madinah Gak takut kesasar Masjidnya kan bukan Sebesar masjid di kampung kita Ustaz Yang pintu belakang Hama pintu depan nampak Ini kan masjidnya besar Gak takut antum kesasar Hotelnya nanti Sarah masuk Pulangnya Alhamdulillah tidak Ustaz Karena keyakinan itu Ingin langsung Ustaz Mungkin itulah Yang membuat kita Supaya tidak tersasar Ustaz Masjid Dan ketika itu Langsung mendirikan Solat Alhamdulillah Kita sebaik sampai Mandi Langsung menuju Ke Majid Nabawi Alhamdulillah kita Solat taubat langsung dulu Pertama Ustaz Baru solat tahajud Tutup dengan witir Baru Baca Quran Alhamdulillah kita kembali Ustaz Ke penginapan Ustaz Masya Allah Luar biasa Masya Allah Ya Artinya Karena kerinduan Yang sangat besar Tentunya Ustaz dan teman-teman Di sana Memaksimalkan ibadah Yang Mungkin Selama ini Mungkin masih Belum maksimal Mohon maafnya Kalau di Kampung Karena kesibukan Dan lain sebagainya Dan di momen itu Apakah memang Semangat ibadah itu Memang membahas Alhamdulillah Ustaz Kenapa saya bilang Seperti Ustaz Sampaikan tadi Mungkin pada saat Di daerah kita Kita masih berpikiran Kepada Pekerjaan Dan Alhamdulillah Pada saat kita berada di Madinah Sebelum ajan Sebelum ajan berkumpan Yang di Mujud Nambawi Alhamdulillah Kita sudah meninggalkan hotel Langsung menuju ke masjid Supaya Tidak ketinggalan Kita untuk Untuk menempati Sub paling depan Alhamdulillah Ustaz Walaupun dingin-dingin Memang pada saat itu Kondisinya Sampai 21 derajat Dinginnya Alhamdulillah Ustaz Sudah ditolong Allah Tidak ada halangan kita Untuk beribadah Ustaz Masya Allah Luar biasa Oke Saya ingat Ustaz Selama perjalanan di Madinah Selain Masjid Nambawi Sebagai tempat kunjungan Ada tempat apa lagi sih Di sana yang dikunjungi Kalau Apa Ustaz ya Kalau selain Masjid Nambawi Raudho Masuk kita Alhamdulillah Kita bisa berdoa Di tempat Keburan Rasul kan Sampingnya Alhamdulillah Ustaz Kemudian Kita Jalan-jalan ya Salah satunya Ke Apa ya Apa ya Pasal itu Di Daerah Madinah kan Intinya masih Enggak-enggak fokus Di situ aja Tentunya ada Tempat kunjung-kunjungan lagi Ada kunjungan di sekitar Daerah Madinah Masya Allah Pasar-pasar ada juga Pasar Terutama kalau itu Ibu-ibu Ibu-ibu Iya Kalau pada saat itu Kalah setar Itu setar Itulah dia Tapi Pak Ustaz Sempat belanja juga Enggak sih di sana Alhamdulillah Ustaz Enggak-enggak banyak kali Tapi gini lah Pak Ustaz Persentasi harga Di sana gimana sih Kalau boleh tahu Mungkin biar Para pemirsa Nanti kalau ada cita-cita Mau ke Madinah Ada persiapan Oh ternyata mahal Di sana Nawarnya gini Iya Kalau apanya Ustaz Kalau untuk mengenai harga ya Kalau kita bandingkan Dalam arti kata Di Mekah Mekah Lebih murah di Madinah Dan kualitasnya Lebih bagi Untuk Kalau untuk berbelanja Pakaian Oleh-oleh lah Untuk ke tanah air Lebih bagus di Madinah Hmm Gitu Lebih murah Ustaz Oh Berarti ini tips ini Buat para pemirsa semua ini Ya Kalau mau belanja Cari di Madinah Karena benar bisa lebih murah Tapi mau ini Ustaz Yang belanja itu nomor dua Terutama ibadah Itu dia ya Jangan terutama Yang utama itu adalah Belanja ya Karena orang kadang Mau berangkat itu Udah mikirnya Oleh-oleh apa yang kubawa pulang Gitu Masya Allah Oke Mas Ustaz Insya Allah nanti Setelah ini kita akan Lanjut kembali ngobrol Ini tadi baru Di Madinah Insya Allah nanti Setelah ini kita akan Coba Ngobrol bagaimana Pengalaman Antum Ketika masuk ke Masjidil Haram Yang ada di Mekah Ini Pak Ustaz Nah Mirsa dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah Jeddah yang berikut ini Kita akan Kembali lagi Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Bersama AIT Travel Alhamdulillah Alhamdulillah Mirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Bersama AIT Travel Dan masih Bersama Seorang Ustaz Dona Yang sangat luar biasa Pengalaman Berharganya Ketika berangkat Umroh bareng AIT Travel Tadi di awal Sudah kita berbicara Berkaitan dengan Masalah Pengalaman liau Ketika berada Di kota Madinah Nah Sekarang kita mau Sedikit aja nih Pak Ustaz Ngobrol lagi Kita berkaitan dengan Kota Mekah Nah Salah satu Puncak dari Umroh itu kan Pak Ustaz Adalah ibadahnya kan di Mekah Mekahnya itu Pak Ustaz Tawaf Tawaf Apa yang Anda merasakan Ketika melihat Ka'bah Dengan kedua mata Secara langsung Kalau dari saya Sudah Mohon izin Seperti saya bilang Tadi Sudah Tidak ada Dalam arti kata Untuk mengucapkan itu Berat rasanya Ya Allah Alhamdulillah Bisa saya lihat Secara langsung Ya Allah Ya kan Langsung datang ke Mekah Melihat Kabah Yang mana kita selama ini Melihat hanya dari TV saja Ini kita secara langsung Untuk melihatnya Jadi Merasa Apa namanya Batin itu merasa menangis Tapi Tidak bisa untuk Diucapkan gitu Luar biasa Luar biasa Luar biasa Masya Allah Nah Kemudian Pak Ustaz Berkaitan masih Di Masjidil Haram Apakah Suasananya berbeda Dengan di Masjid Nabawi Tadi Kak Antum sebutkan kan Kalau di Madinah kan Sempat dingin Dingin 21 Nah kalau di Mekah Gimana Alhamdulillah Kalau untuk cuaca Alhamdulillah normal Tidak ada Dalam arti kata Untuk yang Sangat Apa ya Sangat Mengkhawatirkan Kalau untuk Mengerjakan ibadah Ustaz Itulah Masya Allah Kalau untuk Tempat-tempat kunjungan Pak Ustaz Dimana aja Kalau tempat-tempat Kunjungan Kalau untuk di Mekah Itu ada Jabal Rahma Jabal Rahma Kemudian Ada Gua Hiro Oh sempat juga Ke Gua Hiro Karena kan Ada juga Kawan-kawan yang ingin Tahu juga Tahu juga kan Kemudian kita lihat tempat Apa namanya Apa kalau saya bilang itu Tempat Orang berangkat haji Itu Mekot 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 Yang pertama Untuk saya sendiri Kedua Untuk orang tua Ayah dan ibu Masya Allah Itulah Ustaz Masya Allah Berarti Sempat juga ya Tempat-tempat Manasik haji Itu dikunjungi juga Ya dikunjungi semua Masya Allah Nah kembali tadi Di antara tempat kunjungan-kunjungan Di Mekah Selain Masjidullah Haram Mana yang paling berkasan Menurut Ustaz Kalau saya lihat Ustaz Contohnya kayak Saya lihat Hampir sebagian Nah ini agak lari nih Ustaz Kenapa saya bilang Hampir sebagian Lari Saya lihat Contohnya di Jabar Rahma Saya sangat berkesan Gimananya Sebenarnya Ada di situ Dalam arti kata Sebenarnya itu Hanya kita Di situ Kehadiran kita itu Kan bahwasannya Ini loh Tempat dulu Turunnya Wahyu Betul Ustaz kan Dulu Nabi Ibrahim Waktu dibisikkan Kurban Betul Ustaz kan Tapi saya lihat Sudah salah gunakan Karena saya lihat Ada di situ Surat-surat Sampai ada Ya Allah Lakukan lantan aku Saya ambil itu Ini tuh udah salah nih Saya lihat kan Bahasa Indonesia Berarti jamaah Indonesia Iya Ada sampai Ya Allah dapatkanlah jodoh saya Ini udah lari Jalur ini Saya bilang Itu saya Sangat berkesan melihat Luar biasa ini Saya pikir Sudah salah gunakan Menyalah gunakan Ini saya bilang Berarti Allah disurati Iya Itu ya Ustaz Akhirnya sampai Saya videokan itu Ini luar biasa Ini udah sirik Saya bilang kan Itu ya Ustaz Asya Allah Itulah sangat berkesan Ya mungkin karena Melihat histori Atau sejarah Dari Jabar Rahma Juga mungkin Karena katanya kan Tempat pertemuan Antara Adam Benawah Gitu kan Tempat mau mencari jodoh Iya Tapi kan salah jalur Itu kan Salah arah Itu ya Ustaz Ini salah berkesan Sampai saya ketawa-ketawa Sama kereka-kerekan semua Kan kita ketawa Kami Sampai kita videokan Ya Allah Sampai ditulis itu Nama Cinta ini Ya Allah Lakukanlah tanah saya Ya Allah Ini Subhanallah Jadi pertama itu kan Perbuatannya kan Ngotorin Apa ya Tempat Dan nampaknya Rata-rata memang Orang Indonesia Hampir rata Ustaz Saya lihat Sampai Soalnya ada tulisan Sampai lakukan tanah saya Iya sih Luar biasa Dia meminta Sama Gunungnya Di Maret Karena Itu ya Ustaz Masya Allah Oke Masya Allah Itu memang pengalaman Yang luar biasa ya Alhamdulillah Mungkin Pentingnya juga Ilmu agama yang Mendasar juga Supaya kita tidak jatuh Ke tempat-tempat hal Yang seperti demikian Oke Pak Ustaz Alhamdulillah Renetan Umroh Ibadah Umroh Sudah dilaksanakan Dan sekarang Kembali Ke tanah air Dan siap untuk Melanjutkan aktivitas Biasanya Yaitu bekerja Sebagai Seorang Pengasuh Pendidik Pendidik Masya Allah Ngajar ke kelas juga gak Ustaz Saya gak Ustaz Saya Alhamdulillah Diamanakan Di pengasuhan Terutama juga Membangun Karakter siswa Masya Allah Masya Allah Tapi nih Dengar-dengar nih Katanya dulu Kelahirnya Di Medan Lahirnya di Medan Bener Kok bisa kesasar Sampai di Si Demuan Apa tadi Di Tapanuli Selatan Di Saiperdolokulista Dulu ya Gimana kalau kita bilang Ustaz Ya itulah perjalanan Mungkin Itulah kehendak dari Allah Kita yang berencana Allah punya rencana lain Kalau dulu memang Waktu saya ke Tafsel itu Dibaratkan hanya Menunggu Dulu saya ngelamar Di Kota Medan Nunggu panggilan Sampai 3 bulan Tidak ada Panggilan Saya di Tafsel Di Tafsel bersama Rekan-rekan ya Rekan-rekan Di Sepupuh Di Sede Mumpuan Dan Ada juga dulu Kawan Menawarkan saya Jadi sapam Di Pesan Tindar Tapi kan Logikanya Orang Tafsel aja Itu Merantau Ke Medan Kenapa Antum yang mohon maaf Sudah tinggal di kota Di Medan Merantau Makin ke Tafsel Nah itulah Saya tidak habis pikir Mungkin Allah punya Kendak lain Alhamdulillah Saya sudah Termasuk juga Di Darumursit Itulah Tempat saya bekerja Itu saya dapat jodoh Dan Alhamdulillah Diamanakan Empat orang anak Sudah disitu Kita tidak nyangka kan Kita punya rencana Allah punya rencana lain Mungkin disinilah Rezakimu Kan itu sudah sudah Langsung diikat Jadi Dan Mohon maaf Biasa kalau orang yang Ngajar di pesantren Atau juga mungkin Yang ber Kecimpung dalam dunia Pesantren itu Biasanya Adalah Orang-orang Yang lulusan dari Pesantren Nah kalau Ustaz sendiri Apakah ada Pengalaman Ya pernah Mondo Misalkan Atau Lain sebagainya Saya dulu Kalau dulu Saya pernah Apa ya Belajar di Mustofa Waktu di Medan itu Waktu SD Habis saya Sekolah SD Saya dimasukkan Orang tua saya Di Mustofa Mustofa Namanya Sekolah Madrasa Namanya Mustofa Alhamdulillah Sampai kelas Empat Sampai Alia kelas Satu Ada alianya Situ Karena Biasa Tiga Tahun Baru Alia Tiga Tahun Baru Mengabdi Setahun Jadi Tujuh Tahun Di situ Sebenarnya Tapi saya Tidak sampai Tamat Cuman Hanya sampai Kelas Empat Artinya dulu Memang Orang tua Itu Termasuk Orang Religius Yang Mengarahkan Anaknya Di Dunia Agama Juga Benar Luar biasa Orang tua Saya Tidak sampai Di situ Saja Setelah Saya Sekolah Madrasa Malamnya Saya Diajari Untuk Khusus Untuk Belajar Ngaji Memang Luar biasa Orang tua Kita Untuk Agama Kepada Anak Kalau Kita Cerita Anak Jadwalnya Dari Pagi Sekolah Sore Udah Belajar Sampai Malam Dulu Tidak Merasa Penat Apa Awalnya Memang Kalau Kita Bilang Kalau Dulu Kalau Masa Kita Anak Anak Ini Perlu Banyak Bermain Betul Itu Utama Sebenarnya Tapi Pertamanya Dengan Perjalanan Waktu Yang Saya Rasakan Alhamdulillah Tidak Ada Lagi Kalau Awalnya Don't call Memang Kenapa Pulang Sekolah SD Habis Makan Langsung Masuk Pustopah Sekolah Madrasah Pulang Jam Lima Bistirahat Bentar Malamnya Sudah Ngaji Baru Buat PR Lagi Tidak Ada Waktu Untuk Bermain Tapi Alhamdulillah Tapi Hasilnya Itu Kan Kita Tunai Itu Setelah Tamat Semua Kita Kembali Lagi Kisah Ustadz Merantau Kemudian Ke Darumursyid Itu Mohon maafnya Awal karir Adalah menjadi Seorang Sapam Terus Seorang Sapam Itu Bisa Dapat Jodoh Di sana Apakah Orang Pesantren Juga Atau Mungkin Sekitaran Alhamdulillah Dulu Beliau Tinggal Di pesantren Bersama Kakak Kakak Bersaya Terjadi Bagian Tata Usaha Oh Cimlok Lagi Hampir Bukan Apa Saya Bila Hampir Rata Rata Ustadz Semua Guru Karyawan Disitu Alhamdulillah Dapat Jodoh Disitu Ustadz Itunya Dia Alhamdulillah Akhirnya Ya Jadi Sama Sama Membangun Sama Sama Ustadz Ini Kayaknya Strategi Pesantren Supaya Pegawainya Tidak Tidak Ada cerita khusus Tidak usah Tapi kita Tahan dulu Kita harus rehat Insya Allah Nanti setelah ini Kita akan ngobrol lagi Nah Pemirsa Dimanapun ada Berada Jangan kemana-mana Karena setelah Yang berikut ini Kita akan Kembali Bercerita Pengalaman Tentang Ya Seorang Ustadz Donah Bagaimana Bisa Menjadi Seorang Pengasuh Ya Dari Awalnya Yang Hanya Sebagai Sapan Jangan Kemana-mana Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Bersama AIT Travel Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Bersama AIT Travel Dan Kita masih bersama Ustadz Donah Salah satu Pengasuh Di Pondok Pesantren Darul Mursi Darul Mursi Yang ada di Di Kecamatan Saya perduluk oleh Kabupaten Tepadun Selatan Oke Masya Allah Pak Ustadz Gimana tadi karirnya Kita lanjut lagi Ngobrolnya Bisa Bertahap Gitu Karena Mohon maafnya Kadang orang Kalau udah pesantren Ini mohon maaf Identik dengan Kalau nyari dunia Gak dapetnya Di pesantren Antum Mohon maaf Sampai beranak-pinak Di situ Bisa kerasan Ini mungkin Bisa dikasih Tipsnya Kalau Saya Ustadz Mohon izin Kalau Saya masih ingat Apa Kata Pepatah Atau Orang tua kita Yakin Lemang Katanya kan Kalau dulu Kalau Ananda Bekerja secara ikhlas Insya Allah Rezeki Karir itu Akan mengiringi Itulah asal Muasalnya Kenapa Saya bilang Alhamdulillah Saya pertama Asal Muasal Jadi Sapam Alhamdulillah Saya bekerja Terus Tunjukin Bahwasannya Kita itu Seorang pekerja Alhamdulillah Setelah kita Setahun Setahun Atau dua tahun Alhamdulillah Kita diamanahkan Untuk naik Di kantor Di kantor Di bagian Pengawas Itulah Ustaz Dengan berjalannya Waktu Kita lihat Alhamdulillah Dalam Mursi Luar biasa Ustaz Untuk kesejahteraan Guru karyawannya Itu luar biasa Maka kita yakin Untuk Menggantungkan Hidup kita Di pesantin Dalam Mursi Ustaz Untuk kesejahteraan Guru dan karyawannya Kenapa Saya sampaikan Seperti itu Alhamdulillah Saya pribadi Bersama rekan kita Saya diumrohkan Oleh pesantin Dalam Mursi Ustaz Subhanallah Full Dibayar Dan dikasih lagi Ong jajannya Sebelum berangkat Ustaz Luar biasa Kalau untuk kesejahteraan Guru karyawannya Dalam Mursi Luar biasa Dan luar biasanya Dalam Mursi Adalah Memilih IT Travel Untuk menjadi Travel yang dipercaya Untuk Menemani ibadah Para asatiza Alhamdulillah Saya lihat Banyak sebenarnya Dalam mon mat Ustaz agak lari Ustaz Saya lihat Banyak memang Pada saat itu Yang menawarkan Pada kita Seperti kita Kata Ustaz Bahwasannya dulu Kita punya program Dulu program Haji Darum Mursi Itu dirancang Oleh Ketua Alhamdulillah Pendiri kita Ustaz Beliau punya Prinsip Sebelum guru karyawan Saya Haji Saya tidak Menangkatkan Setahun itu Sudah merasakan Kurang lebih 13 hari Baik di Madinah Kemudian di Mekah Untuk pelayanan Luar biasa IT Travel Artinya Emang Apa ya Bukan Banyakan orang Travel itu Ngomong manis Di awalnya Tapi Tidak ada buktinya Ada yang disana Di luar Alhamdulillah Kita Di tempat Suatu Tempat Khusus ya Khusus IT Travel Untuk jamaahnya Semua Dan sampai di Madinah Alhamdulillah Disambut Luar biasa Juga Ustaz Tidak adalah Pokoknya Kalau dari saya Tidak ada Kekurangannya Kalau Mengenai pelayanan Luar biasa Saya bukan Dalam arti kata Karena saya dipanggil Kemari Untuk mengangkat Tidak Ini Apa adanya Ustaz Itu yang saya rasakan Ini jujur nih Pemirsa Langsung disampaikan oleh Ustaz Donah Bagaimana Pelayanan dari IT Travel Nanti Antum semuanya Bisa coba sendiri Kalau berangkat Barang IT Travel Apakah Ini hanya Omongan Dari Ustaz Donah Atau memang Itulah realitanya Bisa ditesh Bisa Benar Oke Ustaz Kita balik lagi Ke cerita Pengasuh tadi Ustaz Mohon maafnya Tadi Di Muka Dimas Sempat kita Sampaikan Bahwasannya Belakangannya Ada Berita Bahwasannya Ada Seorang santri Yang meninggal dunia Ya gara-gara Ada pembulian Dari Temannya sendiri Bahkan Mohon maafnya Salah satu temannya Itu adalah Saudaranya sendiri Begitu Nah Bagaimana Bagaimana nih Kira-kira Sebenarnya Seharusnya Sosok pesantren Itu Dalam Mengawasi Ya Kehidupan Santri Di sana Pak Ustaz Yang mungkin Ya Pasti Namanya juga Orang Kadang Ada gesekan Juga Benar Ustaz Jadi Ustaz Kalau untuk Saya Pribadi Ustaz Ya Alhamdulillah Di Darum Mursid Ini Saya sudah Kurang lebih 17 tahun Untuk Darum Mursid Ini Terus Kita Terus Menerima Masukan Darum Mursid Ini Bagaimana Merti kata Sama seperti Ayat Terepol Ada masukan Terima Digodok Baru Disaksanakan Lihat Baik buruknya Alhamdulillah Begitu juga Dengan Darum Mursid Kenapa Saya bilang Seperti itu Ustaz Mungkin Ustaz Sampaikan Banyak Mungkin Saya tidak sebut Pesantren mana Banyak yang Seperti Ustaz Bilang Ada yang meninggal Ada yang ini Ada yang ini Kalau dari Kita Darum Mursid Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Kita mengadakan Perubahan Mungkin Dulu Ada Dalam arti kata Bukan ada yang meninggal Atau bagaimana Enggak Karena itu Semua Kena diakibatkan Oleh Kena ada Senioritas Kenapa Saya bilang Semua Dia nanti akan Berintahkan Sana bersihkan Sana bersihkan Itulah Disuruhkan Tidak mau Dipukul Itulah Ustaz Tapi ini sepenuhnya Diawasi oleh Walaia seramanya Dan semua Di Darum Mursid ini Ustaz Semua siswa Di pesantai Darum Mursid ini Tidak Kita libatkan Dengan pekerjaan Dia hanya Fokus Belajar Gimana dengan Aktivitas lain Dikerjakan oleh Pihak klinik Serpis kita Jadi Untuk yang kecil-kecil Untuk membangun Karakternya Hanya Melipat Tilam Diarahkan oleh Seramanya Untuk menaikkan Ke atas Lemari Jadi Kalau untuk Yang besar-besarnya Menyapu Ngepel Dikerjakan oleh Pihak klinik Serpis Mungkin Kalau Ada juga Pesantai Selain itu biasanya Dikerjakan oleh Siswanya Yang dikoordinir oleh Abang-abangnya Itulah yang mungkin Salah satu penyebab Penyebab Bisa terjadi gesekan Antar Santri Iya benar Ustaz Kalau di Santri Darum Mursid Khusus Wali asramanya Wali asrama Atau Wali asrama ini adalah Orang tua Pengganti orang tua Kandung mereka di rumah Ini yang terus 24 jam Mantau Memantau Siswanya Yang mana Yang notabene Baik dari sakitnya Dia tidak ada Kalau Harus dipantau lah Semua Sakit Gimana Sudah tidur Belum Seperti orang tua Mereka Insya Allah Insya Allah Kalau untuk Kerasa Insya Allah Dijauhan Allah Insya Allah Alhamdulillah Berarti itu salah satu teknik Supaya untuk menghindari Ya gesekan Gesekan Dan Bisa Mohon maafnya Bisa sampai Meninggal Ini kan Tapi ketentuan itu Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Ya artinya Pihak pesantren seharusnya juga Jangan salah langkah Jangan kecolongan Artinya kan Antisipasi tetap harus ada Tetap Ya gitu Oke Terima kasih Pak Ustad Mungkin terakhir Pak Ustad Kenapa kita harus Menyekolahkan anak itu Di sekolah yang minimal Ya berbau agama lah Pesantren kah Atau minimal tadi madrasa Dan lain sebagainya Kira-kira apa Adakah alasan khusus Kalau dari saya Ustad Memang saat ini Kalau untuk mengenai Kita lihat lah Ustad Hampir rata-rata Apa ya Anak-anak sekarang Itu banyak terjangkit Dengan narkoba Ya Benar Ustad Jadi kalau rasa saya Ya kalau memang Masukan dari saya Ya kalau memang Ada anak kita Yang masukkan lah Ke pesantren Atau sekolah-sekolah agama Yang mana Insya Allah besitnya Sudah ada dia Agamanya dapat dunia Dan akhiratnya Ustad Itulah Ustad Masya Allah Memang tadi Sekarang dunia sudah beda Kalau dulu Ya mohon maafnya Nakal-nakalnya remaja Cuma nyolong ubim Benar Ubi-ubi Sekarang udah luar biasa Sekarang udah ngeri Sampai Duhraga kebua orang tua Sudah banyak Membunuh orang tua Karena pengaruh Dari narkoba Makanya kita harus Pinter juga Semat untuk Dalam mendidik Ada tadi Insya Allah Oke mungkin terakhir juga Pak Ustad Kenapa kita harus Memilih AET Travel Sebagai mitra kita Untuk menemani Ibadah kita Selama di Tanah Suci Sesuai dengan Pengalaman Ustad Ungkapkan dari Hati Nurani Yang paling Silahkan Ustad Baik Kalau AET Travel Seperti saya sampaikan Di awal Ustad Ini memang Travel yang luar biasa Ustad Kenapa saya bilang Ya inilah yang saya rasakan Dalam arti kata Saya sudah merasakan langsung Mulai dari Kru-kru nya Kemudian Penyambutannya di sana Kemudian Ramahnya Apanya Toib-toibnya semua Ustad Apanya semua Kemudian Gimana masalah Pola makannya Kemudian Perhatiannya Ustad Kemudian Alhamdulillah Luar biasa Makanya Saya bilang Seperti saya sampaikan Kepada Masyarakat Luas Bahwasannya Kalau ingin Melaksanakan Umroh Atau haji Cobalah Kita coba Di AET Travel Yang mana Ini semua Sudah saya rasakan Sepenuhnya Alhamdulillah Saya sudah kembali Ke tanah air Tidak ada sedikit pun Lama arti kata Kecewa ya Dengan pelayanan Dari AET Travel Masya Allah Oke Terima kasih Pak Ustad Atas Waktunya Yang seharusnya Itu mungkin Istirahat Sejenak Kemudian Melanjutkan Perjalanan Untuk kembali pulang Bertemu dengan Sanak saudara Dan keluarga Di sana Tapi harus Mampir Ke studio kita Dan Semoga saja Apa yang Untuk sampaikan Tadi juga Bisa menjadi Inspirasi Buat kita semua Yang mungkin Sekarang orang Sudah punya uang Masih mikir Aduh mau kemana Sama travel Mana ini Di sana Saudara Di sini Kayaknya kawan Di sana Kayaknya ada yang Nyeritain gini Gitu Gak usah ragu Ragu pilih Satu travel Untuk keberangkatan Anda AET Travel Asya Allah Luar biasa Asya Allah Oke Sampai sini Perjumpaan kita Sampai jumpa Di episode berikutnya Semoga Anda semua Terinspirasi Dari kisah Ustaz Don Akbar Dan Kami ucapkan Terima kasih Kami tetap dengan Subhanak Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Pagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa